Kita mesti memahami bahwa di dunia ini seluruh pengembangan vaksin belum ada satupun dari sekian hampir 200 calon vaksin yang sedang diproses dari negara maju maupun beberapa negara lain belum satu pun yang sudah menyelesaikan fase tiga belum ada satupun kandidat vaksin yang menyelesaikan fase tiga ya jadi kalau kita bicara fase tiga itu adalah memang dia sudah mencakup jumlah orang yang ditargetkan kemudian sesuai dengan populasi yang ditargetkan juga karena fase tiga itu memang didesain untuk dilakukan di multi-center multi-center kalau bisa multi-country latar belakangnya ini adalah kita ingin melihat reaksi vaksin itu artinya manfaat dan keamanannya terhadap berbagai subjek yang memiliki latar belakang berbeda jadi apakah itu etnisnya berbeda apakah itu genetiknya berbeda lingkungannya berbeda kemudian gaya hidupnya berbeda karena respons imun seseorang itu akan berbeda akan berbeda nah itu makanya dilakukan di beberapa negara ada yang ada yang udah lebih dahulu dari Indonesia tapi belum ada satupun yang sudah dilaporkan secara resmi fase tiganya sudah selesai dan lulus itu ya analisisnya ABCDE karena uji klinik itu kan didaftarkan di clinicaltrial.gov ya itu semua seluruh dunia harus tahu bahwa dilakukan uji klinik dan nanti hasilnya juga harus dilaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati